Ya, tema tentang Islam dalam pengertian yang sebenarnya ini, Prof. Silahkan, Prof. Baik, terima kasih. Saya lagi di kantor, tapi tadi di situ ternyata lengkap juga ada para wakil. Saya punya kantor sedikit di Pemda. Di GMS namanya, Keraha Mental Spiritual di DKI. Baik, seluruh-selur sekalian. Pada hari ini kita bicara tentang Islam. Islam dalam pengertian sebenarnya Islam. Sebenarnya Islam itu, kalau di kita itu sering mengutip pernyataan tulisan seorang orientalis sebenarnya. Kan saya tidak sebutkan namanya, tapi ini populer. Islam is not only religion, but civilization. Islam is not only religion, but civilization. Kira-kira gitu dia kata-katanya. Bahwa Islam itu tidak hanya agama, tapi juga adalah peradaban. Mungkin kalau kita ingin batasi agama itu pada rukun Islam yang kita sudah tulis dalam paper kecil ini, kan kita itu di situ ada ketemu sholatnya, zakatnya, puasanya, dan hajimnya. Terbatas. Yang rutin tiap hari sholat. Sholat itu kan hanya sekitar 60 menit lah, mungkin untuk 5 kali sholat itu satu hari. Nah kalau kita kemudian bisa aktifly itu, sekitar 24 jam dikurang 8, 16 jam. Berarti 15 jam itu kan itu di luar sholat. Nah pernyataan tadi itu bahwa bahwa yang 15 jam itu bagaimana itu menjadi Islam. Dan kita menjadi Muslim, betul. Menjadi Muslim. Dengan demikian maka masuk ke dunia-dunia profesi. Nah apakah profesi itu diatur oleh agama? Kalau nanti kita akan masuk, itu pasti akan ketemu. Wa kulimahlu, pasairullah, amalakum, rasuluh, wa'an lezalizani ilham, wa'asa'an, dan seterusnya. Kalau bekerjalah, kemudian bekerjalah, karena Allah akan melihat hasil kerja kalian, hasil karya kalian. Ketika Allah melihat itu, artinya bahwa Allah itu akan memberikan apresiasi dalam dalam buku riwet. Riwet akhirat. Dan juga kemudian yang kedua, riwet dunia. Riwet dunia melalui hukum alam yang Allah juga tidak ciptakan. Makanya kemudian disusul dengan ayat, Ya rafai'illahu ladhina aman uminkum wa ladhina utul ilmat rojat. Maka supaya kalau ingin mendapatkan riwet yang baik di dunia, kita harus pintar. Orang-orang pintar itu akan mendapatkan riwet yang lebih baik dalam kehidupannya. Jamnya sama. Hari ini jam 8, jam 9, jam 10. Kita kira mungkin kerja kita profesi 8 jam lah sehari kita berkarya. Jamnya sama. Tapi jam yang sama dipakai oleh tamatan SD masuk ke dunia kerja dia. Dipakai oleh tamatan SMP masuk ke dunia kerja dia. Dan dipakai oleh S1 saja, masuk ke dunia kerja dia. Itu kan pasti akhir bulan itu dapatnya beda. Dapatnya beda. Kecil-kecilnya ya PNS lah. PNS kan kita mungkin ya, mungkin kita kerja itu kan sekitar 22 hari per bulan gitu kan. 22 hari per bulan, lalu kemudian 8 jam per hari gitu kan. Dikalikan dengan pendapatan kita, ya mungkin kita bisa mendapatkan per jamnya 100 ribu atau 150 ribu mungkin ya. Atau mungkin di bawah itu kecil-kecilnya mungkin 75 ribu atau 50 ribu. Coba bayangkan yang SD gitu kan. Yang SD. Ketika dia hanya berpendapatan di puas 1 juta per bulan, kan kalkulasinya, kali-kaliannya, kali-kaliannya kan tidak sampai ribuan per jamnya. Maka Allah mengucapkan janji. Ya rafailahul adina amalumikum waladina udhul ilmatara jad. Itu hukum alam yang telah Allah memberikan kepada kita dalam kehidupan-kehidupan kita. Jadi Allah juga mengatur, itulah dunia profesi. Itulah dunia profesi, maka kemudian orang akan membayar, akan membayar profesi kita, akan mengapresiasi profesi kita. Jadi Islam itu sampai di situ. Tapi kemudian ada yang menarik dari tulisan saya itu. Di ujung-ujung itu ada bagaimana fungsi iman gitu. Iman itu adalah fulfilling your hearts by God. Jadi bagaimana inserting the God, mungkin sense of God ya, bukan Godnya, tapi sense of God in your heart. Jadi selalu hati kita itu diisi oleh sense of God kita. Sehingga kemudian sense of God itu akan menjadi kekuatan untuk kita punya motivasi berkarya yang terbaik untuk bangsa ini. Berkarya yang terbaik untuk bangsa ini. Sebagai apapun. Kalau kami di PNS, PNS dosen, berkarya terbaik sebagai dosen. mengajar, kemudian mengajar dengan baik gitu kan. Mengajar dengan baik gitu kan. Saya pernah waktu masih asisten ahli apa-apa itu. Saya masih kelasannya punya dua kelas saja karena asisten ahli dan kemudian juga saya sedang kuliah S2. Sengaja di terbihan. disurvei oleh para mahasiswa UIN gitu. Dikomper antara satu dosen dan yang lainnya. Ternyata nomor satu itu Pak Kures. Nomor dua itu saya gitu. Padahal saya belum master secara kuliah. Saya tanya pada mahasiswa, apa komparasi saya dengan Pak Kures kan jauh sekali. Saya dengan Pak Kures kan sudah dokter alas secara. Lalu itu dia belum rektor. Tapi sudah dokter, sudah ngajar di kita. Dan mungkas lagi sebelumnya. Saya master aja belum. Ada indikator-indikator yang di Pak Kures itu ada, tapi di Bapak tidak ada, tapi di Pak Kures tidak ada, Bapak ada. Apa sebenarnya dia bilang? Disiplin katanya gitu. Jadi disiplinnya itu mereka melihat. Disiplinnya bukan soal-soal hadir saja. Jadi gini, saya mencoba melakukan pembelajaran dengan cara yang paling optimal, terbaik di konsep oleh negara. Jadi masuk kelas, ada 40 mahasiswa, saya berikan tugas, biasanya tugasnya mingguan. Jadi setiap minggu itu mahasiswa saya berikan tugas. 40 mahasiswa itu diberikan tugas, dan di sejarah tugas itu disuruh baca buku apa, dan hanya boleh dua halaman. Beli setangan, karena waktu itu kan belum banyak komputer. Setangan, kemudian minggu depan kasih tugas lagi gitu kan, tapi itu ternyata mahasiswa senang gitu loh. Mahasiswa senang. Kenapa? Karena yang 40 mahasiswa kali 2, 80 lembar ya, kali 2 kelas, itu 60 lembar. Terus saya baca gitu, dan saya kasih feedback gitu. Kepada mereka. Saya kasih feedback. Endingnya ada buku baru. Saya suruh mereka baca. Suruh satu minggu baca, suruh mereka bikin tulisan. Gak ada yang bisa. Satu pun. Kami gak paham, Pak. Saya sendiri belum baca waktu itu memang. Coba kamu baca dulu deh. Kamu bikin tes itu dulu, nanti kamu presentasi. Saya gak bisa. Coba kamu, saya terus, saya ambil bukunya. Saya ambil bukunya, saya baca sekitar lima menit. Kemudian lima menit berikutnya, dari kekuatan buku itu. Saya bilang, hari-hari saya kerjaannya membaca buku, jadi saya tahu bagaimana cara membaca. Jadi, satu buku lima menit sudah terbaca habis. Ambil keyword-keywordnya. Karena saya dulu juga seorang penulis, maka saya tahu di mana akan meletak-meletakkan keyword-keywordnya itu. Suatu ketika, saya bikin tulisan buku, tulisan buku, itu udah master sih. Tulisan buku, ada keyword yang mengganggu Pak Menteri, Menteri Agama. Tapi sebagai integritas akademik, harus saya tulis. Harus saya tulis. Tapi kalau saya tulis, ini mengganggu Pak Menteri. Akhirnya terpaksa, saya sembunyikan keyword itu. Untuk integritas agama, keagamaan saya, saya sembunyikan. Tapi untuk supaya Pak Menteri Agama tidak terganggu. Maka saya tulis, habis sembunyikan banget. Akhirnya malah dibahas buku itu di Yogyakarta. ini buku luar biasa. Sekelas dengan Mustafa Siba'i. Jadi buku itu dikatakan satu level dengan buku dengan karyanya Mustafa Siba'i. Buku itu Mustafa Siba'i itu sedang populer. Kenapa? Karena tadi integritas keilmuan kita tetap pertahankan. Tapi jangan sampai ada orang lain terganggu. Dan kemudian Pak Harun-Paharun pun sering manggil, kamu banyak yang aneh dalam tulisan kamu itu. Tapi kamu kemudian, tapi kamu kok tidak mengubah cara berpikir. Ya, itu cara berpikir saya. Jadi, kalau Bapak tidak sependapat, ya nggak apa-apa. yang penting mahasiswa. Nah, yang penting cara berpikir saya sudah seperti itu dan itu hasil analisis saya. Tapi akhirnya kemudian para mahasiswa ya... Prof. Dede, keluar ya? Iya, seperti ini. Iya, tadi saya sempat lihat apa namanya Your Bandit is Low gitu, kalau nggak salah ya. Mungkin jaringannya Low Band saya rasa itu apa namanya, laptop-nya. Teruskan ke Pental. Teruskan ke Pental ya. Saya mohon maaf. Kenapa ini pakai 3G ya? Saya nggak konek ke kantor, kantor lebih tidak stabil. Ini sering banyak orang pakai. Baik, jadi menurut saya sekali lagi bahwa Islam is not only a religion but a civilization bahwa dia nyebrang masuk ke wilayah-wilayah profesi. Nyebrang masuk ke wilayah-wilayah sosial. Lalu kemudian iman yang kita miliki itu bagaimana inserting sense of God kita itu ada pada hati kita sehingga kemudian sense of God itu akan motivasi kita berkarya yang terbaik. Itu saya katakan bahwa berkarya saja yang terbaik. Lalu kemudian kita nyaman, orang tidak nyaman dan karya kita silahkan saja, tapi kita berkarya yang terbaik untuk kita dan untuk sesuai dengan yang kita mampu dalam posisi kita karena kita sebagai Khalifatullah dalam posisi dalam posisi kita. Itu menurut saya yang disampaikan dalam paper kecil ini. Small paper itu kita bicara bahwa Islam itu not only rituality, not only theology and rituality but also civilization. Kita harus berkarya, kita harus menjadi seorang professional workers, nanti ketika diantar setelah ada yang mau jadi akademisi, karena jadi akademisi ini memang perlu passion ya, Bu In ya, In kan menyusul saya kan, perlu passion betul karena tidak semua orang tertarik untuk menjadi dosen dan sebagainya itu kan tapi harus ada harus ada passion, harus ada kenyamanan kenyamanan diri ketika Anda menjadi akademisi yang berkarya sebagai akademisi dan kamu lalu itulah Islam bahwa Islam itu menyuruh sampai disitu karena kita harus berkarya dalam apapun dalam apapun saya pernah tulis pada zaman Pak Suri Disubirja sebagai gubernur saya bikin buku nama-nya Islam Ramadhan dan Alamin dengan ada dua orang teman lain dan salah satu tulisan saya bahwa orang itu kalau tidak berkarya dia dosa kalau dia tidak bekerja dia dosa kenapa? karena akan membuat zalim untuk dirinya dan juga zalim untuk keluarganya ketika menzalim orang lain maka kemudian akan ada orang yang teraniaya dengan sikap kita maka kemudian kita harus bekerja dalam bekerja dan berkarya apapun yang bisa kita lakukan saya kira itu sedikit penguatan penguatan diri saya dengan apa yang tadi sudah-sudah representasikan walaupun tidak sempurna saya mendengar dari sebahagiaan skemanya hari ini cukup baik saya dari rumah lebih awal ke sini karena ada akan memimpin rapat tapi ternyata macet di jalanan jadi agak lambat ke sini sehingga kita mengikuti selera presentasi semuanya oke saya kira gituin silahkan kalau ada yang ditanyakan masih 3 menit lagi Prof kita sampai 10.50 sekarang masih 10.47 silahkan kalau ada yang mau bertanya ini masih ada waktu teman-teman 3 menit kalau ada kalau ada ibu saya mau nanya boleh silahkan Divka Divka hasil ini Prof ditutup aja Divka ditutup kameranya ditutup kameranya oke silahkan silahkan ditutup lagi nah ini kan secara substansif agama-agama Adam adalah agama Islam begitu pula kan Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad nah pertanyaannya pada waktu Nabi-Nabi sebelumnya itu mereka udah tahu Allah atau belum dan cara beribadahnya gimana apakah ajarannya sama kayak Islam yang sekarang gitu Prof terima kasih silahkan buka lagi Divka udah bisa udah bisa ketangkap intinya ya bahwa saya langsung saya langsung ini ya ya langsung aja Prof udah memberikan jawaban gini bahwa Adam itu mengenal Allah sebagaimana kita sebagaimana Allah yang kita kenal hari ini Nuh Idris bahkan Ibrahim apalagi Ibrahim itu adalah adalah agama monoteizm gitu kan bahwa Allah yang dikenal oleh Ibrahim adalah Allah yang dikenal hari ini oleh kita kan saudara saudara pernah mendengar enggak ayat dalam salah satu ayat mengatakan ketika orang Qures oleh Rasulullah diralah kamu jangan menyebab mana talata dan usah itu bukan Tuhan Tuhan kita Tuhan Allah gitu kan mereka jawab mana buduhum illa liyukarribuna illallahi zulfa kami tidak menyembah mana talata itu supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekat jadi Allah itu ada di otak mereka gitu dari mulai Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail jadi ketika Ibrahim Ismail itu ibadahnya tawaf di Kaabah itu yang mereka sembah itu Allah mereka berdoa itu kepada Allah cuma ibadahnya Ibrahim Ismail itu bukan sholat seperti kita tapi adalah tawaf tawaf di situ di Kaabah itu dan memang ibadahnya para Nabi itu kan beda-beda jadi yang ibadahnya sholat di waktu itu kita gitu ibadahnya Isa lain ibadahnya Musa lain yang sebut bahwa syariah semua Nabi Nabi itu beda tapi akidahnya semuanya sama menyembah kepada Allah yang sama penyakinnya Allah yang sama tapi ibadahnya mereka beda-beda mereka beda-beda bahkan tobatnya Nabi Musa bunuh diri coba bayangkan ngeri kan itu tapi zaman Nabi Musa itu tapi itu syariah dari syariah dari Tuhan jadi syariahnya yang beda-beda sekali lagi bahwa ibadah ibadah Nabi Ibrahim itu tawaf bisa dibayangkan ketika tawaf orang-orang Mekah waktu itu yang masih orang Mekah betul-betul beragama Ibrahim itu orang-benar orang yang baik dia berdagang ke Syria berdagang ke Yaman ke Yaman kemudian ke Syria kan jauh dari Mekah ketika dia keluar dari kota Mekah kan gak punya kabah kabah ditinggal di Mekah maka dia ingin ibadah kemudian mereka berdiri di situ lalu kemudian satu ketika dimulailah mereka itu kalau pergi bawa batu dari kota sehingga nanti ketika dia berdiri sampai dimana berjalan sampai berarti semua taruh batu mereka tawaf di situ pulang dikembalikan lagi ke situ lama-lama supaya lebih visual supaya lebih nyata maka batu itu dibentuk dibentuk lahirnya kemudian jadi patung dikembalikan lah batun ke keabah jadi pada zaman Rasulullah itu sudah menyembah batun-batun maka Rasulullah mereka jawab supaya mereka itu mendekatkan kami kepada Allah serikat-dekatnya gitu lah kira-kira kira-kira begini jadi yang ibadahnya syariah seperti kita yang kita salat itu hanya syariah Muhammad dan memang saya kira saya kira paling lengkap paling konferensif orang mengatakan berat sekali menjadi muslim karena harus latimah waktu itu tapi kalau dijalani saya kira nyaman kalau dijalani nyaman karena jam 4.30 kita harus sudah mulai sholat enak jam 4.15 kita berangkat ke mesin kita ambil udah-udah pagi terus pulang mungkin sampai jam 5 dia masih keluar jalan lagi karena itu juga kita mendapat oksigen pagi oksigen yang paling tebal paling tebal volume-nya kan di pagi hari karena belum ada orang-orang pakai nah itu jadi ya nikmati saja jadi muslim itu cuman kalau nanti haji terasa sibuknya untuk bisa merawat 5 waktu di haram karena kan jadi saya pernah itu sebuah kesiangan di haram sampai di lane terakhir padat semuanya datang lagi orang Pakistan pasti ke saya penuh saya bilang penuh ini susah bangun ini seribu ini satu selangkah ke belakang satu selangkah ke depan dapat seribu ini kan padat akhirnya saya kasih saya kasih kepada Mbak Awati kali Alvin saya bilang kuanti kali saya kasih untuk saya mau dapat seribu syukran karena Pakistan jadi susah memang untuk mendapatkan sampai 5 waktu di haram karena penginapan itu jauh problem kalau di masalah kita sekarang di kampung kita nyaman tidak capek-capek tapi ketika kita bisa berprofesi berkarya berkari lalu kemudian sense of God juga inserting in on your heart itu kita akan lebih akan lebih nyaman akan lebih tenang akan lebih tenteran hidup kita itu kira-kira Islam yang ingin diperkenalkan hari ini cukup difka ya saya kira gitu in-bu-in ya ya Prof saya bisa berpartisipasi hari ini kemarin malah gak bisa kemarin kemarin bentrok betul dan Pasca sampai sampai saya turun dan collab collab itu tidak bisa ngapa-ngapain lagi duduk 3 jam berturut-turut di Pasca kemarin tetap muka atau via zoom kalau di Pasca zoom tetap zoom teman ya mahasiswanya kan mahasiswa S3 kalau mahasiswa S1 kan menatapnya enak ketap-ketapnya enak mahasiswa S3 gak ada entah mahasiswa S3 bisa 2 jam bisa melotot apalagi banyak mahasiswa asing capek banget jadi emang yang paling nyaman itu ngajar di S1 kita bisa ketawa bisa santai gitu kan tapi understandingnya bisa sampai kepada mas saya kira gitu terima kasih pada semuanya nanti kita kembali pada hari Jumat hari Jumat kelihatan insya Allah mudah-mudahan tidak kemana-mana saya tidak terganggu hari Jumat paginannya apain hari Jumat itu perkuliahan dari dosen prof karakteristik ajaran Islam persamaan dan perbedaannya dengan ajaran agama lain jadi perkuliahan dosen prof waduh powerpoint boleh lah ini siapkan nanti nanti kita sharing aja ya prof siap oke baik sehingga nanti kita bisa share untuk masuk-masa kita saya kira gitu belum ada kabar bagus untuk bisa masuk kampus ini kampus masih kasihan ya lipnya gak ada yang pakai kalau saya kalau saya di kampus setiap hari aku ada di kampus karena mahasiswa S3 yang bimbingan saya layani disitu saya larang ke rumah karena kalau ke rumah bukan merepotkan suka ribet dengan satpamnya satpam kompleks suka ditanya vaksin segala macam ribet di kampus aja hari Rabu besok ada rapat dosen juga prof dosen PAI kan mau membahas IPPA reakreditasi PAI oh reakreditasi PAI ya mudah-mudahan PAI PAI kita itu kan yang terbaik waktu itu kan akredisi pertama zaman saya zaman saya dekan datanglah rektor dari antas hari rektor sekarang mengasih nilai terbaik untuk PAI di apa PAI saya atau PAI PAI rektor atau PAI Jogja mari tiga yang teratiga PAI saya atau Jogja atau PAI rektor punya saya berani yaudah bikin kasih tertinggi untuk disini untuk apalagi tertua terkuat terbanyakan masanya juga paling stabil langsung A dan langsung A gemuk aksesornya dari Antasari dulu saya asesor BAN PT tapi sekarang udah gak kuat lagi gak sanggup lagi jalan-jalan naik pesawat jadi enjoying my life aja jadi saya mampu enjoying my life aja ada di rumah kira-kira baca-baca dikit harus memberikan yang terbaik untuk hidup kita saya kira gitu jadi insya Allah nanti kita siapkan tahan-tahan untuk hari Jumat silahkan di closing baik teman-teman semua Alhamdulillah diskusi kita hari ini berjalan dengan cukup efektif ada feedback yang cukup menarik mungkin bisa dilanjutkan nanti prog model seperti ini tampaknya sangat bagus sekali gitu bagus ya hari dikasih dikasih room ya tutup perkuliahan pada pagi hari ini dengan membaca Hamdallah Alhamdulillah sampai ketemu hari Jumat kalau hari Jumat dan seterusnya mudah-mudahan lebih on time lagi ya jadi tank sesuai jadwal kita mulai perkuliahan terima kasih Prof atas masukannya hari ini materinya kemudian teman-teman semua terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih Prof Terima kasih Prof Terima kasih